Dari Masjid Al-Hayat ini atau Masjid di bawah naungan Rahmatanil Alamin ini, Sheikh mengusulkan atas nama warga negara dan kelompok sifitas akademika yang ada di kampus Azaitun ini agar Presiden Republik Indonesia selaku, Presiden Indonesia maupun Ketua G20 mengajak berunding, mempersiapkan tempat untuk berunding, mengundang untuk berunding kepada dua yang sedang bertikai ini. Alangkah indahnya kalau itu bisa tercapai di Indonesia. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyadu an la ilaha illallah. Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'du. Darah-darah sekalian. Alhamdulillah kita sudah memasuki paru kedua bulan tiga. Lebih tiga hari. Kemudian Alhamdulillah kita bersyukur panen berjalan dengan baik sampai hari ini sudah terkumpul lebih dari seribu ton. Maka persiapan kita menghadapi apapun keadaan sudah tersedia dua ribu ton untuk satu tahun. Mudah-mudahan di bulan ini tanam kedua dan Juli mungkin sudah panen lagi akan menambah. Paling tidak separuh dari panen yang hari ini. Berarti lima ratusan, empat sampai lima ratus. Maknanya persiapan satu tahun kita mempunyai dua puluh lima bulan. Kalau ditambah dengan apa nama empat ratus lagi. Jadi satu tahun ditambah satu bulan lagi ditambah satu bulan. Jadi dua puluh lima bulan untuk dua belas bulan persiapan. Alhamdulillah. Jadi pangan dasar tercukupi. Apapun yang terjadi kita sudah punya stok pangan. Termasuk kuat karena cukup dimakan dua puluh lima bulan. Kemudian untuk kesehatan, Alhamdulillah sudah vaksin ketiga semuanya. Juali seh. Seh sudah empat kali. Dan jarak waktunya sudah lebih dari satu bulan. Kemudian ada vaksin yang rutin kita lakukan, yaitu vaksin influenza. Menurut jadwal, kita dapat informasi dari yang melaksanakan vaksin tahun lalu. Bulan ini sudah jatuh tempo. Artinya sudah jalan satu tahun. Maka kalau nanti kita adakan vaksin lagi menjelang Ramadan, itu sangat baik. Dan nanti dokter mengatur segala sesuatunya. Kemudian tentang keamanan. Saudara-saudara, zaman seperti begini, kita tidak boleh hanya berpikir lingkungan, kemudian nasional, tapi kita juga merasakan efek keamanan internasional. Yang paling populer hari ini yang terjadi yaitu perang, invasi Rusia ke Ukraina yang sampai hari ini belum selesai. 23 atau 24 hari sudah berjalan. Tatanan kehidupan sosial masyarakat sudah tidak bisa dibaca lagi. Kehidupan terbatas, sangat terbatas di Ukraina maupun di Rusia karena adanya baikot-baikot. Kemudian korban manusia sudah tidak terhitung. ancaman-ancaman lain juga terus berhadap-hadap. Saudara-saudara, kalau Jumat yang lalu saya berbicara tentang katakan perundingan, perdamaian, sekarang juga masih itu. saya sampaikan kepada pemerintah yang punya hak untuk berunding atau untuk mengadakan tawaran-tawaran, Indonesia sangat layak, sangat layak. hari ini Indonesia menjadi ketua daripada G20. Kalau tidak salah, G20 itu adalah kumpulan daripada negara-negara terbilang dari sisi ekonomi. anggota G20 ini ada Rusia, ada Amerika. Rusia dan Amerika hari ini sekalipun tidak berhadap-hadap, tapi sedang berperang. yang jadi pelanduknya adalah Ukraina. Mengapa? Karena bala bantuan baik dari Amerika maupun NATO berduyun-duyun ke Ukraina dan embargo-embargo berduyun-duyun ke Rusia. Ini efek kepada seluruh perekonomian dunia dan lain-lain. Sebagai ketua daripada G20 yang duanya ada semua Amerika ada, Rusia ada, Cina ada, Eropa ada, India ada, Turki ada, Australia ada, Inggris ada, Perancis ada, Jerman ada, Meksiko ada, Brazil ada, Argentina ada, Uni Eropa ada, ketuanya adalah Presiden Indonesia. Sangat layak kalau Presiden Indonesia ini mengundang dua yang sedang bertikai untuk berunding di Republik Indonesia sebelum ada pelaksanaan pertemuan-pertemuan anggota G20. Sebab dalam pertemuan anggota G20 ini pun nanti akan ada tarik menarik. Satu tidak mau Rusia ikut mungkin yang satu ingin maka akan terjadi perdebatan panjang tidak menyelesaikan urusan apa yang diprogramkan G20. oleh sebab itu dari Masjid Al-Hayat ini atau Masjid di bawah Naungan Rahmatanil Alamin ini Sheikh mengusulkan atas nama warga negara dan kelompok sivitas akademika yang ada di kampus Azaitun ini agar Presiden Republik Indonesia selaku Presiden Indonesia maupun Ketua G20 mengajak berunding mempersiapkan tempat untuk berunding mengundang untuk berunding kepada dua yang sedang bertikai ini alangkah indahnya kalau itu bisa tercapai di Indonesia alangkah indahnya sebagai ketua G20 sebagai negara yang non-blok sebagai negara yang mempunyai kekuatan ekonomi ke depan yang mungkin lebih besar dari yang lain-lain diawali dengan jiwa besar Presiden Republik Indonesia kalaulah tidak mengundang ya mempersilahkan berunding di negara Republik Indonesia barangkali ini sebuah jiwa besar yang didukung oleh dasar negara ketuanan yang maesah kemanusiaan yang adil beradab dan seterusnya ini penampakan daripada jiwa Presiden yang berpancasila melihat kekuatan dunia yang sedang bertikai mengajak untuk islah karena kedua bangsa ini adalah saudara dan kita dalam kehidupan internasional adalah bersaudara dunia kita hanya satu dan kita bersaudara dalam bumi yang besar ini dan kesempatan ada di tangan Indonesia yakni di Presiden Republik Indonesia sebagai Ketua G20 negara-negara yang ternama di bidang ekonomi Indonesia masuk di dalamnya dan menjadi Ketua dan sedang menghadapi konflik yang besar dan Indonesia mengajak damai mempersilahkan tempatnya dan fasilitas-fasilitas yang lainnya Insya Allah di negara yang berdasar Pancasila ini akan tercipta kemanusiaan yang adil dan beradab yang bisa menyelesaikan antara yang bertikai dan difasilitasi oleh Indonesia ini mudah-mudahan sampai dan mudah-mudahan dipertimbangkan oleh Presiden Republik Indonesia Merdeka Terima kasih Terima kasih